Intro Dengan memakai senjata tajam berupa 3 buah selurit dan 3 buah potongan batu kelima pelaku berinisal HY alias HR, MI alias IN, IO alias IP, FA alias AM, dan FM alias MY berhasil di pekuk unit satuan reskrim Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Kelima pelaku ditangkap oleh petugas lantaran terbukti melakukan aksi pengeroyokan kepada dua anggota kepolisian Polsek Pondok Gede, yaitu Ibtu Anjang dan Bribka Selamat Ajin di Jalan Celepuk II Jatimak Perpondok Gede, Kota Bekasi minggu lalu. Kejadian bermula saat dua anggota kepolisian akan membubarkan sekumpulan anak muda yang mau melakukan aksi tawuran. Saat dibubarkan, sekumpulan pemuda langsung menyerang dua anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, kedua anggota kepolisian mengalami luka bacok yang cukup parah di sebagian tubuh. Tanggal 3 Desember 2017 pada pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Celepuk II, RTSA 2012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede. Untuk korban, dalam kejadian ini adalah dua personil anggota Polsek Pondok Gede, Ibtu Anjang dan Brigadir Selamat Ajin. Pada saat yang bersangkutan sedang melakukan patroli di seputar lokasi atas informasi masyarakat, kemudian mereka mendekati perumunan orang kemudian datang ke lembuk lain, bergabung sama-sama. Kemudian jadilah upaya kekerasan yang kita bertanggung. Dari hasil cek di rumah sakit, anggota kami atas nama Brigadir Selamat mengalami luka yang cukup parah dengan total dari operasi pertama jahitan sebanyak 80 jahitan untuk lokasinya di kaki, pinggang, dan tangan. Kemudian untuk Bukul Anjang ada beberapa jahitan juga dan luka-luka kecil. Kemarin juga Brigadir Selamat telah selesai melakukan operasi yang terbuat di bagian perut dan Alhamdulillah berjalan dengan aman. Anggota gue ngelawan lu juga sih? Dia kan baru saya udah lari, terus yang depan saya masih ada orang banyak, terus sudah dibaca nama yang lain, saya baru ditari kagis. Suruh ngebacok juga? Iya, disuruh ngebacok, ngebacok dulu sekali, kasus pulang. Berarti lo tau dong yang temen-temen lu lainnya yang ngebacok siapa aja? Iya, Pak. Tau, udah dikasih tau ngapa kondisinya. Udah, Pak. Terus gue tanya, kemudian anggota gue dibacok karena mereka melakukan penkerasan ke lu nggak? Enggak, Pak. Enggak. Terus kenapa dibacok? Itu dari kedai depan itu, Pak. Karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan? Iya, Pak. Lu nggak mikir anggota gue bisa nembak lu? Cepat malam, geluruh ngebacok. Cepat puluh, Pak. Usia lu berapa? 21, Pak. 21, lu? 20, Pak. 20. Emang yang nyuruh ngebacok itu temen-temennya siapa sih? Kepala gengnya, Pak? Gimana? Yang tua, Pak. Yang tua? Yang tua umur berapa itu? Yang tua umur 20 ke atas. 20 ke atas? Dia jadi ini, jadi ketua kelompok kalian. Kalian mau ngapain sih mumpul di situ? Mau ribut juga? Mau tawuran? Iya, Pak. Terus perangnya dengan rawa bau gue di? Iya, nanti lewat, Pak. Oh, jadi kalian nunggu? Iya, Pak. Nunggu lewat baru disanggong. Baru dibantai. Sering? Ribut di situ sering? Enggak, Pak. Saya baru berapa kali itu, Pak. Lu tinggal di mana? Saya mau di seberangga belakang jayan. Belakang jayan? Iya. Ini semua anak bekasih semua nih? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Sementara di lokasi kejadian, diketahui salah satu tempat rawan tawuran anak muda, khususnya pada malam hari. Tidak cuma itu, tiga pelaku lainnya yang merupakan otak dari pengeroyokan masih berstatus DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Akibat perbuatannya, para pelaku di jirat pasal 1.70 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara, kasusnya sekarang ditangani petugas kepolisian Polsek Pondok Kede dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, BADAR TV Bekasi BADAR TV Bekasi Kota, 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 B